LRT Jabodebek telah resmi ditetapkan sebagai daftar objek vital nasional perkereta apian. Penetapan ini berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengungkapkan pihaknya menyambut positif penetapan LRT Jabodebek sebagai objek vital nasional. Sebagai moda transportasi perkereta apian dengan teknologi modern, LRT Jabodebek tentunya memiliki peran dan dampak strategis bagi penggunanya, ungkap Mahendro. Penetapan LRT sebagai objek vital nasional telah melalui berbagai tahapan yang ketat. LRT Jabodebek berdampak bagi negara dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, LRT Jabodebek juga dinilai sebagai aset penting bagi negara, sehingga diperlukan kepastian keamanannya. Penyelenggaraan pengamanan akan dilakukan berdasarkan prinsip pengamanan internal dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Mahendro mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga LRT Jabodebek. Terima kasih telah menonton!